Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 5 orang itu berada dalam satu mobil yang datang dari Karawang, Jawa Barat Polisi menghentikan mobil yang digunakan kelimanya karena dinilai mencurigakan dengan bolak-balik mengelilingi area pengadilan negeri Jakarta Timur sebanyak 4 kali 5 orang diduga simpatisan Rizik ini ingin memantau jalannya sidang kasus tes usap rumah sakit UMI Polisi turut menggeledah mobil yang digunakan kelima orang itu hingga akhirnya mereka dibawa untuk diperiksa lebih lanjut di Polres Jakarta Timur Polisi akan mendalami motif kelimanya yang dinilai bertindak tidak wajar di sekitar pengadilan negeri Jakarta Timur berikan semua sisa umur gue sama Habib Rizik Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah catat orang-orang yang mentertawakan kami ya Arab siapa yang akan tertawa di yaumil akhir yang mentertawakan kami di dunia ya Allah catat namanya ya Arab sampai bertemu di pengadilanmu ya Allah di pengadilan yang tidak mungkin dibeli oleh siapa-siapa catat nama mereka mereka disini bisa bersembunyi di balik akun tapi demi Allah kami tidak riba cinta kami kepada sang imam ditertawakan ya Allah catat nama mereka ya Allah sampai bertemu kalian di pengadilan Allah di pengadilan dunia kalian bisa menang dengan apapun yang kalian punya tapi demi Allah di hadapan Allah tidak ada beda kita sama tidak ada lagi kalian pakai seragam tidak ada kita hamba Allah di hadapan Allah catat itu catat tertawa kalian sekarang di dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu bapak hadirin pemuda-pemuni sebangsa setanah air dimanapun kalian berada melihat Babeh Aldo ditangkap oleh polisi lalu mencak-mencak sampai ngancem-ngancem pengadilan akhirat saya kira membuat diri saya ini cuma bisa tersenyum saja kenapa tersenyum ya kelihatan seorang anak muda yang ilmunya masih cetek mewek termehek-mehek merasa diri seorang Zurya Hosuh salah seorang keturunan Nabi sehingga merasa paling berkuasa di negara ini merasa bahwa Indonesia ini milik mereka milik dia merasa bahwa Indonesia ini adalah warisan buat para Zurya Hosuh khususnya Babeh Aldo sehingga semua harus tutup patuh kepada para Zurya Hosuh ini kepada Babeh Aldo ini bahkan mereka ini para pemujari jiksiyam ini selalu saja mengklaim tidak hanya dunia ini milik mereka bahkan akhirat pun milik mereka yang paling ngakak itu yang pertama yang membuat saya ngakak Babeh Aldo ini sampai berani nyuruh-nyuruh Allah SWT nyuruh-nyuruh Tuhan tolong catat ya Allah tolong catat ya Allah saja diperintah ini kan sudah tidak etis sudah tidak wajar jelankan kita bro Allah saja sama si Babeh Aldo diperintah catat ya Allah orang-orang anu-anu catat ya Allah orang-orang anu-anu saya aja tidak berani sampai seperti itu lebih baik jadi orang kotor daripada menjadi orang yang merasa bersih lebih baik menjadi orang yang merasa penuh dosa daripada orang yang merasa banyak pahala lebih baik menjadi Zurya rakyat jelata daripada menjadi Zurya Rasul sehingga tim luka sombongan sehingga kelakuannya itu lebih Piraun daripada Piraun lebih Abu Jahal daripada Abu Jahal lebih Abu Lahab daripada Abu Lahab lebih binatang daripada binatang lebih setan daripada setan lebih iblis daripada iblis karena sejujanya manusia-manusia berilmu seperti ilmu padi orang-orang yang berilmu itu seperti ilmu padi semakin berisi semakin tahu diri semakin berisi semakin ngaji diri semakin berisi semakin banyak istighfar kepada ilahi semakin berisi semakin bagus kualitas kasih sayang sesama anak negeri itu orang yang berilmu tapi kalau orang yang gak berilmu seperti Babi Aldo Ridiksihah Babi Bahad Ustaz Haikal Sugik Nur orang-orang hati EPI-PKS semakin berilmu tinggi kesetanannya itu semakin membuta Babi semakin berilmu tinggi merasa menjadi bos di NKRI semakin berilmu tinggi merasa diri sombong diri merasa berilmu tinggi dan merasa jurihan nabi sehingga umat islam ini tak lebih dianggap sebagai budak-budak spiritual yang hina diri na'uzubillah sumba na'uzubillah jadi saya melihat Babi Aldo dan Ridiksihah juga kawan-kawan mereka ini orang-orang yang memang tidak tahu diri kalau dalam Al-Quran disebutnya manusia setan yang suka merusak ketenangan yang suka merusak ketentraman yang suka merusak kedamaian yang suka merusak toleransi yang suka merusak Pancasila yang suka merusak kebinekaan yang suka merusak merah putih yang suka merusak demokrasi yang suka merusak nasionalisme manusia-manusia perusak hati umat dan rakyat Indonesia dirusak hatinya dirusak risannya dirusak pemikirannya dirusak perbuatannya dirusak sehingga banyak kadun-kadun yang tercuci otaknya sehingga kelakuannya persis merusak makanya tugas saya ini mengindonesiakan orang Indonesia mengislamkan orang Islam jadi memperbaiki sesuatu yang bolong memperbaiki sesuatu yang rusak memperbaiki sesuatu yang retak memperbaiki sesuatu yang robo itu tugas Gus A.A jadi ayo mari sama-sama dari Sabang sampai Merauke dukung Gus A.A melakukan gerakan revolusi otak revolusi ahlak dan revolusi mental biar para perusak ini seperti Babi Ado ini semakin ditinggal semakin hancur lebur karena kejahatannya sendiri Allah sahaja sampai disuruh-suruh Allah sahaja sampai di perintah-perintah emang siapa dia Allah sahaja sampai disuruh-suruh apalagi kita lalu yang kedua yang bikin saya ngakak terbah-bah itu dia ini pemuja Habib Rijik Syihab tuan fanatik banget lah jadi dia anggap ini Habib Rijik Syihab ini imam besar imam besar siapa bro di Islam itu sudah gak ada imam besar paling ada juga imam shohat imam besar umat Islam itu ya cuma Nabi Besar Muhammad Rasulullah Rasulullah itu imam besar karena jelas dipilih oleh Allah SWT sebagai utusan mendapat perintah yang jelas mendapatkan kelebihan yang jelas mendapatkan pengetahuan yang luas mempunyai akhlak yang berkelas sehingga Nabi Muhammad ini benar-benar mengandung nilai-nilai ketuhanan yang memang membuat Allah SWT puas sedangkan Bapak Ado Rijik Syihab Habib Bahar juria-juria Rasul penentang pemerintah siapa mereka putusan Allah bukan juria-rasul pun kejauhan alatnya jauh ilmunya jauh wawasannya jauh kalau boleh dibilang sangat ironi dan sangat menjedihkan disebut orang sore gak pantas disebut orang jahat pantas banget meskipun aku-aku juria-rasul rakyat Indonesia cuma bilang bodoh banget EGP emang gue pikirin karena agama ini bukan agama nasa Islam itu bukan agama garis keturunan catat itu baik-baik mau ente ngomong beribu-ribu hadis akan hancur oleh satu ayat Al-Quran Allah tidak melihat siapa dirimu kamu juria-rasul atau bukan ini catat baik-baik Allah tidak melihat siapa dirimu kamu juria-rasul atau bukan Allah gak pikirin Allah gak urusin yang Allah urusin yang Allah pikirin hanya ketakwaanmu hanya ketakutanmu hati Allah wa hati ur-rasul wa uli amin mingkum ketakutan kepada pemerintah ini yang dimintri oleh Allah taat kepada Allah taat kepada rasul dan taat kepada pemerintah jadi kalau misalkan Babe Aro Habib Riji Habib Bar orang hati EPI PKS ulama-ulama MUI mereka ini kelompok orang-orang yang memang tidak taat kepada pemerintah kalau tidak taat kepada pemerintah berarti mereka ini tidak taat pula kepada rasulullah tidak taat pula pada Allah lalu mereka taat pada siapa pada hawa nafsu mereka sendiri kepada setan-setan teman mereka kepada iblis-ibis teman mereka mereka cuma taat kepada yang seperti itu makanya wajar gak usah menunggu pengadilan akhirat pengadilan di dunia saja mereka sudah hancur lebur banyak kok musuh-musuh bus A yang mana bus A ini berperang sejak zaman Ahok sampai saat ini hancur lebur berantakan acak-acak kayak tai kenapa karena mereka melanggar aturan main yang ditampak oleh Allah kata Allah Allah melaknat orang-orang yang jah Habib Allah Habib Bahar Habib Rijik Ulam Ulam MUI HTI PKS mereka malah berbuat jah akhirnya dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala gak usah menunggu pengadilan akhirat pengadilan dunia semuanya sudah nampak yang terbaru ya Habib Allah ini ya begitu jah memberikan komentar-komentar menghina saya merecehkan saya ya saya sebagai orang berilmu senyum-senyum saja gak pernah mau menanggap silahkan Allah berbuat semu'lo' karena hukum Allah itu jelas orang yang jahat pasti dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dulu kita mendengar Pir'aun dihancurkan dulu kita mendengar Abu Jahal dihancurkan dulu kita mendengar Abu Lab dihancurkan kini kita bisa melihat tidak hanya mendengar Habib Bahar dihancurkan Habib Rijik dihancurkan bahkan sekarang Babi Ado Habib Ado pun dihancurkan kenapa karena mereka semua sama-sama berbuat jahat terkena sunatullah jadi pak polisi gak usah takut selama berada di trek yang benar tegakkan keadilan seadil-adilnya gak usah takut dengan ancaman Babi Ado oh nanti tunggu di pengadilan akhirat ya cuma ketawa-ketawa aja di pengadilan dunia aja mereka sudah hancur lebur apalagi di pengadilan akhirat di pengadilan dunia saja mereka sudah hancur lebur apalagi di pengadilan akhirat orang yang baik orang yang baik Allah akan balas dengan kebaikan meskipun sebesar di jahat orang yang jahat Allah akan hancurkan meskipun sebesar di jahat gak usah nunggu akhirat di dunia saja para penjahat pasti hancur lebur lihat nasib Habib Bahar Habib Reji kan sekarang Habib Ado hancur lebur makanya saya ketawa saja saya yakin bapak ibu hadirin pengguna puni sebang sasutan air ketawa kita sedang melihat musuh-musuh NKRI musuh-musuh Allah benar-benar sedang dikembir ketika pemerintah mengegakkan aturan dengan sebaik-baiknya mereka pun hancur lebur dengan sedahsyat-dahsyat Gus'ah ada saksi bro wah kemarin yang namanya Gus'ah itu dibolinya bukan main bro diancam mau dibunuhnya bukan main bahkan didoain mati ada seorang Habib langsung ngoment demi Allah malam ini mati demi Allah hei Gus'ah malam ini kamu mati ya saya gak percaya kenapa emang ente siapa uang saya ini orang yang sudah kenalan dengan malaikat pencabut nyawa bahkan sudah kenalan dengan malaikat penjaga neraka ente siapa berani-berani mengklaim sebagai malaikat pencabut nyawa ilmu ente itu cetek men yaudah kalau besok mati ya silahkan tergantung Allah subhanahu wa ta'ala saya ridho dan ikhlas besoknya saya alhamdulillah masih hidup itu artinya gak ada ngaruh lo mohabib mau bukan kalau sudah berbuat jahat doanya gak akan dikabulkan hanya orang-orang yang bersih yang hatinya bersih yang pemikirnya bersih yang alisannya bersih yang perbuatannya bersih doanya pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini pelajaran bagi kita agar jangan pernah berbuat jangan pernah berani berbuat jahat ini pelajaran bagi kita untuk selalu berbuat baik kepada seluruh umat manusia bila dulu topik kuali daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh